Penyebab hancur rumah tangga Ria Ricis, Ayah Tekurian singgung soal adab. Dituding jadi biang kerok hancurnya rumah tangga Ria Ricis, keluarga Tekurian akhirnya buka suara. Ayah Tekurian sempat menyinggung soal adab saat membicarakan soal rumah tangga putranya dengan Ria Ricis. Ayah dan ibu Tekurian mengaku sangat perhatian dan penuh kasih pada Ria Ricis. Namun sayangnya perlakuan orang tua Tekurian tak membuat Ria Ricis puas. Sebaliknya, ibu undamu anak ini justru melayangkan gugatan cerai pada sang suami. Pada gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ria Ricis juga menuntut hak asuh serta nafkah anak, yaitu jadi pembicaraan di luar ya. Tapi saya pastikan dan saya langsung berbicara dengan ayah dari Padarian. Beliau banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan tahu adab. Jadi kalau umpamanya ada pemerintahan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar, ungkap Dedi R. Armidi, pengacara Tekurian. Dedi yakin masalah itu akan menjadi salah satu bahasan dari pihak Ria Ricis di pengadilan nanti. Itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan dari pihak sebelah di dalam ruang pengadilan, ujarnya lagi. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan di sana. Karena kalaupun banyak berita di luaran sana ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tualah. Ini mungkin perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga, ungkasnya. Pihak Tekurian yang diwakili kuasa hukumnya, Dedi R. Armidi membantah soal isu orang ketiga dalam rumah tangga kliennya dan Ria Ricis. Isu perceraian Ria Ricis dan Tekurian sempat menjadi sorotan hingga munculnya dugaan orang ketiga. Bahkan nama artis Celia Thomas pun sempat terseret dalam rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian. Terkait kabar tersebut, Dedi secara tegas membantah Tekurian memiliki orang ketiga. Siapa yang punya orang ketiga? Ucap Dedi. Baginya, dugaan itu bisa saja muncul karena keduanya merupakan seorang publik figur yang terkenal. Kalau isu orang ketiga, yang namanya publik figur sangat mudah bersosialisasi dengan siapapun. Saya sampaikan, itu tidak benar tukasnya. Pun dijelaskan Dedi, baik dari pihak Rian maupun Ricis tidak ada perselingkuhan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!